Nias, merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang menjadi pulau terbesar di antara gugusan pulau di pantai barat Sumatera. Mayoritas penduduk kabupaten dengan luas wilayah 5.625 km persegi ini adalah suku Nias, atau yang biasa disebut Ohoniha. Meski menjadi pulau terbesar, jangan pernah membayangkan para siswa yang bersekolah di Pulau Nias lengkap dengan berbagai fasilitas, seperti komputer, wifi yang tersedia di sekolah, buku-buku mata pelajaran, dan fasilitas pendukung lainnya yang mereka dapat dari sekolah. Tapi semua yang didapat oleh para siswa sangat jauh dari kata layak. Semua masalah yang dihadapi oleh siswa di Nias saat ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat oleh satu pihak saja. Tapi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh para siswa di Nias membutuhkan proses yang lama dan kerjasama dari berbagai pihak. Penduduk di Pulau Nias terkenal dengan budaya berperangnya. Meskipun saat ini telah berada di era modern, suku Nias tetap mempertahankan adatnya dan mereka masih terus menjalankan kehidupannya seperti yang dilakukan nenek moyang mereka. Kontur daerah Nias berbukit-bukit. Kabupaten ini juga terletak dekat dengan garis katil istiwa. Sehingga curah hujan di Nias setiap tahunnya cukup tinggi. Maka kondisi iklim di Nias sangat tembak dan basah. Suhu minimum di kabupaten ini adalah 23,3 derajat Celcius. Kecepatan angin setiap tahunnya yang terjadi antara September hingga November pun cukup kencang. Selain itu, letaknya yang dikelilingi oleh samudera India juga menyebabkan Nias sering mengalami badai besar. Wilayah Nias merupakan wilayah yang ukurannya terbilang lebih kecil dari wilayah lainnya di Indonesia. Namun, tahukah Anda, Nias menjadi wilayah yang paling susah untuk ditaklukkan oleh Belanda saat melakukan kolonialisme di Indonesia. Selama ratusan tahun berada di pulau tersebut, Belanda baru mampu menaklukkan Nias pada tahun 1914. Tradisinya pun sangat unik. Tradisi lompat batu atau yang biasa disebut hombo batu adalah salah satu tradisi yang ada di desa Bawo Mataluwo. Tradisi ini sudah ada sejak zaman leluhur dan dijadikan sebagai ajang untuk menguji mental serta fisik bagi setiap pemuda suku Nias. Walaupun peradabannya sudah sangat berkembang pesat, pertumbuhan pendidikan di Nias ini cukup lambat. Fasilitas komputer dan jaringan internet tidak memadai. Buku-buku pelajaran juga sangat susah untuk didapatkan. Masih banyak sekolah di Nias Selatan ini yang tidak mempunyai fasilitas pembelajaran yang mendukung. Contohnya dalam proses belajar-mengajar, masih banyak guru yang menggunakan kapur untuk menulis di papan tulis. Yang dimana di zaman modern ini guru-guru kebanyakan sudah menggunakan proyektor atau alat-alat teknologi untuk membantu proses pembelajaran. Kondisi infrastruktur juga sangat memprihatinkan. Jarak menuju sekolah, harus melalui hutan, dengan jalan setapak yang curam dan licin ketika sehabis hujan, membuat daerah ini seakan-akan jauh dari kata berkembang. Dan berdampak ke sektor pendidikan. Ditambah lagi mayoritas anak-anak sekolah di Nias Selatan masih sulit berbahasa Indonesia. 90 persen anak-anak pelosok di sini belum bisa membaca, menulis, bahkan berhitung. Lolo Moyo Samiri Lolo Moyo Samiri Menjadi senter pertama yang dikunjungi oleh founder Tangan Pengharapan, Ibu Heni Christianus, pada pertengahan 2018 dalam rangka kunjungan tahunan. Perjalanan untuk sampai ke senter ini dilalui menggunakan kendaraan roda dua, lalu dilanjutkan dengan jalan kaki. Menyusuri hutan dengan jalan yang lembab, ternicin. Akses yang sulit ini dilalui sehari-hari oleh anak-anak untuk bersekolah. Bisa kebayangkan usaha yang harus mereka lalui supaya bisa sampai ke sekolah tepat waktu. Nah, Mama Heni mau cerita. Tangan pengharapan memberikan beasiswa untuk anak-anak yang berprestasi. Berprestasi itu seperti apa? Rajin belajar. Mau sekolah sungguh-sungguh. Di FLC ini, Ibu Heni berkesempatan untuk membagikan donasi peralatan alat tulis untuk mendukung anak-anak dalam mengikuti bimbingan belajar. Sejak tahun 2017, guru-guru pedalaman tangan pengharapan dikirimkan. Sekolah yang tadinya kosong, kini dipenuhi anak-anak yang bersemangat datang ke sekolah. Selain pendidikan, hal lain yang cukup memprihatinkan di daerah ini adalah gizi buruk. Karena setiap hari anak-anak hanya makan nasi yang kualitas berasnya tidak begitu baik dengan lauk daun singkong yang dimasak bersama kelapa parut. Keadaan inilah yang membuat tangan pengharapan melalui program Feeding and Learning Center memberikan makanan tambahan bergizi kepada anak-anak tiga kali dalam seminggu. Agar mereka mendapat gizi yang cukup untuk melalui masa pertumbuhan mereka. Dan juga untuk membantu mereka agar lebih berkonsentrasi dalam mengikuti bimbingan belajar. Terima kasih telah menonton! Hilis Salo'o menjadi senter yang dikunjungi berikutnya oleh Ibu Heni. Kondisi perekonomian masyarakat yang bekerja sebagai petani karet di daerah ini hanya cukup untuk melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari. Hal ini menjadi rintangan berat anak-anak untuk bisa mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Mereka ingin rasa belajar itu tinggi gitu. Miss kita belajar, Miss kita belajar. Mereka lebih senang sepertinya membaca daripada matematika. Karena kalau membaca itu kita tampilkan buku cerita gitu. Jadi mereka rasa ingin penasaran tahu, ini gambar apa ya? Jadi dari segi gambar itu mereka ingin penasaran, ini bagaimana cara membaca gitu. Kalau bahasa sih saya pikir mereka udah hampir bisa mengerti bahasa Indonesia, tapi mengucapkan tidak bisa. Karena disini kan udah mendengar, mengerti bahasa Indonesia udah, tapi kalau mengucapkan mereka kurang. Di bawah atap beralaskan papan inilah tempat perlindungan ternyaman bagi anak yang satu ini. Namanya Aneria Bulolo. Anak pertama dari dua bersaudara. Anak yang biasa disapar Ria dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat luar biasa. Ayahnya bernama Faisal Bulolo. Dan ibunya bernama Medar Laya. Ria ingin sekali membantu ayahnya untuk mencari tambahan pemasukan. Namun, karena kondisi ibunya yang sedang sakit gangguan mental, membuatnya harus selalu berada di dekat ibunya untuk merawat dan menjaganya di rumah. Walaupun tidak seperti keluarga lainnya, tetapi Ria selalu bersyukur karena memiliki keluarga kecil yang penuh dengan kenyamanan. Ria adalah salah satu murid yang duduk di baku kelas 3 SD. Sekalipun guru di sekolahnya sangat sering tidak datang, hal itu tidak membuatnya patah semangat karena dia sangat gemar belajar. Setiap harinya setelah selesai membersihkan rumah dan memasak, Ria selalu menyempatkan diri untuk belajar dan membaca buku bacaan yang ada di rumahnya. Kegiatan itu selalu dia lakukan setiap hari. Ini kebahagiaannya bertambah dengan kehadiran guru-guru dari tangan pengharapan yang membuat dia lebih bersemangat pergi ke sekolah dan belajar bersama. Anak manis ini selalu berusaha keras untuk menjadi anak yang pintar dan bisa membahagiakan keluarganya karena menurut Ria, keluarga adalah sumber semangat dan kekuatannya. Ria yakin dengan pendidikan dan pengetahuan yang banyak, hal itu akan menolongnya untuk meraih impian. Ane Ria Buulolo adalah putri daerah yang terlahir di Indonesia. Haknya pun sama sebagai warga negara lainnya, yaitu mendapatkan pendidikan yang layak. Setiap FLC yang dikunjungi, ibu Heni selalu menyempatkan diri berinteraksi dengan anak-anak. Karena dengan hal itulah, ibu Heni bisa tahu apa yang mereka butuhkan dan bisa mengerti apa yang mereka rasakan. Karena kesenjangan dalam dunia pendidikan sebagai anak pelosok adalah fakta yang harus diberantas. Sadar akan hal itu, ibu Heni melalui tangan pengharapan melakukan tindakan yang nyata dan membantu mendatangkan guru-guru agar suatu saat nanti pendidikan bisa merata ke seluruh negeri, bahkan hingga ke pelosok. Tuhan selalu hadir dengan rahasianya. Entah kejutan apa yang menunggu anak-anak Pulau Nias. Semoga telah terdengar kabar. Seorang profesor, presiden, atau ilmuwan datang dari Pulau Nias. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Life Changing Journey mencari yang terlupakan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak dalam pemberian makanan bergisi dan pendidikan cuma-cuma di seluruh Indonesia, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda ke nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari berantas kemiskinan di seluruh Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.